Program Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mewujudkan pemukiman kumuh menjadi 0% melalui program Kotaku atau Kota Tanpa Kumuh untuk di Kabupaten Tabalong sudah sampai pada tahap loka karya Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan. Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan atau RP2KPKP dibahas pada loka karya yang digelar oleh Lider Sektor Program Kotaku bersama Bapeda Kabupaten Tabalong, instansi perusahaan swasta, serta camat, lurah, kepala desa, dan tokoh masyarakat sekecamatan Tanjung dan Murung Pudak. Seperti yang dijelaskan Kepala Bapeda H.J. Erwan Mardani bahwa loka karya ini sendiri bertujuan untuk mengidentifikasi potensi dan akar permasalahan permukiman kumuh, menyusun strategi dan master plan atau desain umum penanganan permukiman kumuh, serta merumuskan jadwal pelaksanaan penanganan permukiman kumuh, dan menyusun RAPBD penataan kawasan permukiman kumuh. Sedangkan Koordinator Kota Wilayah Tabalong, HSU, dan HST Fendi Hariyadi mengungkapkan bahwa dokumen tentang penanganan permukiman kumuh telah rampung, yang wajib dimiliki setiap desa dan kelurahan yang menjadi target program Kotaku. Kami dari program Kotaku, sejak mulainya program Kotaku di Indonesia ini di launching pada bulan Mei lalu, kami pun di Kabupaten Tabalong telah mulai bekerja bahwa dari mulai level masyarakat sampai di tingkat kotanya. Untuk informasi yang bisa saya sampaikan di level desa dan kelurahan, bahwa dokumen tentang penanganan kumuh itu telah rampung pada bulan ini, yang nantinya kita akan menemukan secara simbolis bisa disahkan pada hari ini. Dokumen itu merupakan dokumen RPLP, Bencana Penataan Hitungan Permukiman. Nah, setiap desa dan kelurahan di Kecamatan Tanjungan Bukudang ini punya dokumen itu. Nah, saya berharap dokumen ini bisa juga bersinergi dengan RPJMD. Karena tadi disampaikan oleh Pak Bawabedak, kalau kita ini sifatnya kolaboratif, maka sumber-sumber dana yang ada di daerah itu bisa saja untuk membiayai dari penanganan kumuh. Sekdata Balong Haji Abdul Muttalib Sangaji mengatakan, bahwa pesatnya perkembangan kota Tanjung mempengaruhi pertumbuhan wilayah kumuh. Menurutnya, ini merupakan tantangan bagi pemerintah daerah bersama dengan pemerintah pusat untuk menangani permukiman kumuh. Tinggal di sebuah dunia dengan lingkungan yang layak merupakan hak dasar yang harus digamiin. Pemenukannya oleh komunitas sebagai penyegar-penyegar. Penanganan pemukiman kumuh menjadi tantangan yang berlumit bagi pemerintah kota-kota yang apalagi sebuah kota, katakanlah kota Tanjung ini kekembangannya sangat cepat. Tiba-tiba di kota-kota lain di kapal dan kota di Kalimantan Kelantan. Nah, tentu saja penanganan pemukiman kumuh menjadi sekali lagi menjadi tantangan bagi pemerintah. Karena selain merupakan masalah, di sisi lain ternyata merupakan salah satu pilar penyegar perekonomian kota berangkat dari setidak bangsa dan memperhatikan berbagai tantangan yang ada pemerintah menekapkan penangan keumahan dan pemukiman kumuh sebagai target nasional yang disuangkan dalam berjahat pembangunan yang ada pemerintah nasional atau yang disingkat dengan RGDMN. Ia juga menambahkan bahwa pemerintah daerah bersama lembaga swadaya masyarakat serta perusahaan swasta di Tabalong selalu berupaya untuk menciptakan lingkungan yang nyaman dan layak huni. Program Kotaku ini sendiri nantinya akan menyasar permukiman kumuh menyangkut penataan bangunan, jalan lingkungan, penyediaan air minum, dry nasa, sanitasi lingkungan, pengelolaan sampah, pencegahan kebakaran, serta ruang terbuka hijau. Dari Pendopo Bersinat Pembataan, Tim Liputan Pemkap Tabalong melaporkan. Terima kasih.